Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 01 Kaisar Tianlong atau Cienlang merupakan kaisar kerajaan Cheng Tiao, Manchu, yang paling terkenal dan paling besar sepanjang sejarah bangsa Manchu, semenjak bangsa yang tadinya dianggap bangsa liar di utara itu menguasai Tiongkok mulai tahun 1644. Kaisar Tianlong adalah seorang kaisar yang telah terkenal semenjak dia masih menjadi pangeran, dihormati dan dikagumi oleh rakyat dari semua lapisan, bahkan dicinta oleh para pendekar karena pangeran itu memang berjiwa gagah perkasa, mencinta rakyat jelata, adil dan bijaksana. Oleh karena itu, setelah dia diangkat menjadi kaisar dalam tahun 1735, pada waktu itu dia baru berusia 19 tahun, boleh dibilang seluruh rakyat mendukungnya. Biarpun dia juga seorang bangsa Manchu, namun kera hidupnya, sikapnya dan jalan pikirannya adalah seorang hontulan. Baru saja dia memerintah selama 5 tahun, sudah nampak kemajuan-kemajuan pesat dalam pemerintahannya. Pemberontakan-pemberontakan rakyat padam dan kehidupan rakyat mulai makmur. Taraf kehidupan rakyat kecil terangkat dan rakyat mulai mengenal pembesar dan pejabat sebagai bapak-bapak pelindung, bukan sebagai pemeras dan penindas seperti di waktu-waktu yang lampau. Tidak mungkin seorang manusia dapat bertindak tanpa ada yang menentangnya. Kalau seorang kaisar bertindak bijaksana terhadap rakyat, melindungi rakyat, secara otomatis dia harus menentang penindasan, harus menentang pembesar-pembesar yang korup dan yang menindas rakyat. Sebaliknya, kalau seorang kaisar berpihak pada penindasan dan korupsi, tentu saja berarti dia pun menjadi penindas rakyat. Dalam hal pertama, dengan sendirinya kaisar akan ditentang oleh mereka yang merasa dirugikan oleh keadilan kaisar yang tentu saja dapat ditegakkan dengan kekerasan. Dia akan ditentang oleh para koruptor yang merasa terhalang dan terhenti sumber kemuliaannya. Sebaliknya, menindas rakyat tentu akan menghadapi pemberontakan di sana-sini. Akan tetapi, ternyata kaisar Kian Leong yang muda itu memilih untuk menjadi pelindung rakyat dan menghadapi para koruptor dan penindas dengan kekerasan dan keadilan. Inilah yang membuat rakyat mendukungnya dan para pendekar di empat penjuru juga mendukungnya. Kenyataan ini yang membuat pemerintahannya menjadi kuat. Sejarah menyatakan bahwa dengan dukungan rakyat jelata, pemerintah akan menjadi kuat, sebaliknya kalau ditentang rakyat. Hanya mengandalkan bala tentara saja, pemerintah akan menjadi rapuh. Kaisar Kian Leong pada waktu itu, kurang lebih tahun 1740, setelah lima tahun dia menjadi kaisar, seakan merupakan bintang yang mengeluarkan sinar terang. Sinarnya menerangi hati rakyat sampai jauh ke pelosok-pelosok, bahkan sinar itu terasa sekali di tempat yang terpencil sekalipun, seperti di Pulau Es. Pulau Es adalah sebuah pulau terpencil jauh di utara, sebuah pulau di antara ribuan pulau kecil yang berserakan di sekitar Lautan Kuning, Lautan Timur dan Lautan Jepang. Pulau Es ini merupakan pulau rahasia dan jarang ada manusia yang tahu di mana letaknya yang tepat, jarang pula ada yang pernah menyaksikannya, apalagi mendarat di sana. Akan tetapi namanya sudah terkenal sekali, terutama di kalangan para pendekar di dunia Kang Ou. Bahkan Pulau Es menjadi semacam dongeng bagi mereka, menjadi semacam nama yang mereka kagumi, hormati, akan tetapi juga takuti. Siapakah orangnya yang tidak segan dan gentar mendengar nama Pulau Es, yang menjadi tempat istana Pulau Es dengan penghuninya pendekar supersakti atau juga pendekar siluman, majikan Pulau Es? Pendekar ini yang namanya Sumahon, memiliki kesaktian seperti dewa dalam dongeng, pernah mengegerkan dunia Kang Ou dan karena dia merupakan seorang pendekar sejati yang bijaksana dan budiman, maka dia dipuja-puja oleh para pendekar sebagai seorang datuk yang dikagumi. Para pembaca dari cerita-cerita terdahulu yang menjadi serial dari kisah mengenai Pulau Es tentu telah mengenal siapa itu pendekar supersakti Sumahon yang hidup dengan tentram dan tenang di Pulau Es bersama kedua orang istrinya yang tercinta. Istrinya yang pertama adalah Putri Nirahai, seorang putri berdarah keluarga Kaisar Mancu yang sangat gagah perkasa dan agung, yang karena cinta kasihnya yang mendalam terhadap suaminya, telah rela meninggalkan kehidupan di istana sebagai putri dan juga sebagai panglima yang banyak jasanya, rela hidup di tempat sunyi itu bersama suami dan madunya. Madunya itu, istri kedua dari pendekar supersakti, juga bukan orang sembarangan. Wanita ini namanya Lulu, sebenarnya juga seorang putri bangsa Mancu walaupun bukan keluarga Kaisar seperti Putri Nirahai. Juga Lulu ini memiliki kepandayan yang hebat karena ia pernah menjadi majikan Pulau Neraka. Dalam hal ilmu silat, agaknya ia tidak kalah jauh dibandingkan dengan madunya itu, apalagi setelah keduanya menjadi istri pendekar supersakti dan menerima bimbingan seng suami yang mempunyai kepandayan seperti dewa itu. Bagaimanakah Sumahon dapat hidup bersama dua orang istrinya dalam keadaan rukun dan tentram? Mengapa kedua orang istrinya itu tidak saling cemburu atau iri? Dapatkah pendekar supersakti Sumahon membagi-bagi cinta kasihnya kepada dua orang istrinya itu? Sesungguhnya, tidak mungkin cinta kasih dibagi-bagi. Cinta kasih itu memancar dari batin dan terasa oleh siapapun juga. Demikian pula cinta kasih Sumahon terhadap dua orang istrinya, sebulat hatinya dan tidak berat sebelah. Kedua orang wanita itu merasa benar akan hal ini dan oleh karena itu mereka pun tidak pernah merasa iri atau cemburu. Bahkan kedua orang wanita ini saling mencinta seperti kakak beradik sendiri saja. Tidak ada keinginan untuk mengejar pemuasan kesenangan dirinya sendiri saja bagi cinta kasih. Yang ada hanyalah kemesraan, belas kasih, dan kalaupun ada suatu keinginan, kalau boleh dinamakan keinginan, maka keinginan itu mungkin hanya satu, yakni ingin melihat orang yang dikasihinya itu berbahagia. Hanya orang yang memiliki sinar cinta kasih di dalam batinnya sajalah yang akan mengenal cinta kasih, yang akan mengenal kebahagiaan dalam hidupnya. Bahagia adalah tidak adanya sedikitpun konflik batin atau konflik lahir. Bahagia adalah keadaan hebas dari ikatan apapun juga, jadi batinnya hening dan tidak mempunyai apa-apa walaupun boleh jadi secara lahiriah dia memiliki segalanya. Dan karena batin tidak memiliki apa-apa, tidak terikat apa-apa inilah maka dia telah memiliki segala-galanya. Siapakah sebenarnya pendekar yang disebut pendekar super sakti, atau pendekar siluman, atau juga tocu, majikan, pulau es itu? Orang macam apakah dia itu? Sumahon adalah seorang yang kini telah tua sekali. Usianya telah mendekati 100 tahun, atau tepatnya 95 tahun. Seorang kakek yang bertubuh tinggi sedang, perutnya tidak gendut, kaki tangannya masih nampak kokoh kuat walaupun kakinya hanya sebelah saja. Kaki kirinya buntung sebatas paha, dan untuk melangkah dia dibantu oleh tongkat. Rambutnya panjang terurai, tidak pernah digelung, dibiarkan terurai dipundak. Akan tetapi rambut itu terpelihara sekali, bersih dan halus seperti benang-benang parak yang mengkilap kalau tertimpa cahaya matahari. Selain rambutnya, juga alisnya, kumis dan jenggotnya semua telah putih. Tak ada sehelai pun yang hitam. Namun wajahnya masih nampak segar kemerahan, matanya masih awas dan tajam pandangannya, walaupun bersinar lembut sekali. Pendengarannya masih amat baik, juga giginya tidak ompong. Pendengar panca indranya masih tidak banyak menurun, masih kuat. Kesehatannya memang amat mengagumkan. Tidak pernah dia sakit. Tentu saja, usia tua telah membuat tubuhnya agak kolayu dan tenaga otot dan tulangnya tidaklah sekuat dahulu lagi. Pakainya sederhana, akan tetapi selalu bersih dan rapi berkat rawatan kedua orang istrinya yang amat mencintanya. Dan dalam usia hampir satu abad itu, harus diakui bahwa masih membayang bekas ketampanan wajah pendekar ini. Pendekar tua ini dihormati dan disedani oleh semua tokoh Kang Ong karena dia memang lihai bukan main. Banyak sekali ilmu-ilmu silat tinggi yang dikuasainya, diantaranya yang hebat-hebat adalah ilmu HWI yang Shin Chiang, Tangan Sakti Inti Api, Swat Im Shin Chiang, Tangan Sakti Inti Salju, Siang Mok Yam Sud, ilmu pedang sepasang iblis, yang dimainkan dengan tongkatnya, dan terutama sekali ilmu Soan Hang Lui Kun, silat sakti badai petir, yang membuat tubuhnya dapat bergerak sedemikian cepatnya seperti pandai menghilang saja. Dan di samping ilmu silat tinggi yang banyak ragamnya, juga pendekar ini mempunyai kekuatan sihir yang luar biasa, yang membuat dia dijuluki pendekar seluman. Istrinya yang pertama, Putri Nirahai juga sudah tua sekali, selisihnya hanya beberapa tahun dengan suaminya. Nirahai ini berdarah mancu asli, dan sudah beberapa kali namanya menjadi terkenal ketika ia menjadi panglima dan menggerakkan pasukan pemerintah menumpas pemberontakan-pemberontakan dengan hasil baik. Ia bukan saja pandai ilmu silat, akan tetapi juga mahir dalam ilmu perang. Ia mewarisi ilmu-ilmu dari dua orang pendekar wanita yang berjuluk Mutiara Hitam dan Tok Siao Kwe yang menjadi ibu kandung pendekar suling emas. Maka Nirahai ini amat lihai dengan ilmu-ilmu sinco akun, ilmu silat tular sakti, Pat Mokyam Hoat, ilmu pedang delapan setan, Pat Sian Kiam Hoat, ilmu pedang delapan dewa, yang lalu digabungnya dengan Pat Mokyam Hoat, juga senjata rahasianya Siang Tok Siam, jarum beracun harum, amat berbahaya. Di waktu mudanya, Nirahai cantik sekali, dengan pakaian bergaya mancu dan topi bulu selalu menghias rambut kepalanya yang dahulunya panjang dan hitam berombak akan tetapi sekarang telah menjadi putih itu. Dalam usianya yang 90 tahun lebih, ia masih belum kehilangan kerampingan tubuhnya dan kecantikan wajahnya masih membayang pada garis-garis mukanya. Wataknya halus akan tetapi tegas, agung dan agak tinggi hati karena ia memiliki darah bangsawan tinggi di tubuhnya. Istri kedua yang bernama Lulu, sesungguhnya tak dapat dikatakan istri pertama atau kedua di antara kedua wanita ini karena mereka tidak merasa berbeda dalam tingkat menjadi istri-istri pendekar super sakti, juga merupakan seorang nenek yang luar biasa lihainya. Karena ia pernah menjadi ketua pulau neraka, maka sampai tua pun Lulu lebih suka mengenakan pakaian serbah hitam yang sederhana namun bersih dan rapi. Ia juga berdarah mancu yang lihai sekali karena ia telah mewarisi ilmu-ilmu simpanan dari pendekar suling emas, terutama sekali ilmu hang ing bun hoat, silat sastra hujan angin, dan pelat beng diankun, silat lemas pencabut nyawa, dua ilmu yang berasal dari manusia dewa bukek siansu. Watak Lulu ini keras dan ganas, namun ia berjiwa pendekar dan dalam membela keadilan dia seperti seekor naga betina yang pantang mundur. Di waktu mudanya, ia pernah meliar sampai menjadi ketua pulau neraka, akan tetapi akhirnya ia dapat dijinakan oleh pendekar super sakti dan menjadi istrinya. Usianya hanya setahun lebih muda dari mirahai, sehingga ia kini sudah berusia 90 tahun dan menjadi seorang nenek yang gerak-geriknya masih gesit. Demikianlah keadaan suami istri yang sudah tua rentak itu. Karena mereka sudah tua, mereka tidak mau lagi memusingkan diri dengan urusan dunia dan sudah bertahun-tahun mereka bertiga tidak meninggalkan pulau es, hidup tenteram dan tenang di tempat terasing itu, dan setiap hari lebih banyak duduk bersemedi di kamar masing-masing. Urusan rumah tangga ditangani oleh keluarga yang lebih muda, yaitu tiga orang cucu mereka yang tinggal di pulau es untuk belajar ilmu dari kakek dan nenek-nenek mereka. Bagi para pembaca yang telah mengenal keluarga pulau es, tentu tahu bahwa putri Nirahai dan Sumahon mempunyai seorang putra yang bernama Sumakianbu yang juga pernah menggemparkan dunia Kang Ou dengan sepak terjangnya sehingga dia mendapatkan julukan pendekar siluman kecil. Pendekar ini, selain mewarisi ilmu-ilmu dari pulau es, juga mempunyai sebuah ilmu yang membuat dia terkenal sekali, yaitu ilmu Shin Ho Cho Anen, dan juga ilmu Zhou Seng Hui Teng, terbang di atas rumput. Sumakianbu ini menikah dengan seorang pendekar wanita pula bernama Teng Siang Im yang pandai ilmu silat dan ilmu sihir. Suami istri pendekar ini sekarang tinggal di lembah sungai Wong Ho, di luar kota Chin An, di dusun dekat hutan yang sunyi dan indah, hidup tenteram sebagai petani yang juga berdagang rempah-rempah dan hasil bumi ke kota Chin An. Mereka hanya mempunyai seorang putra yang kini telah berusia 10 tahun, bernama Sumak Ceng Liyong. Lulu juga mempunyai seorang putra dengan Sumahan, yaitu Sumakianli yang usianya setahun lebih tua daripada Sumakianbu. Sumakianli menikah dengan seorang pendekar wanita yang berwatak keras dan ganas, putri angkat dari Hektiau Lomo Iblis yang amat jahat, yang bernama Kim Hue Eli, cantik jelita dan berpakaian serba hitam, namun berjiwa pendekar. Suami istri ini hidup saling mencinta dan keliaran Kim Hue Eli dapat dijinakan oleh suaminya yang tercinta, yaitu Sumakianli yang berwatak halus lembut dan bijaksana. Suami istri ini sekarang telah berusia hampir 50 tahun dan tinggal di Tianjin sebelah selatan kota raja di mana mereka membuka toko obat. Suami istri ini telah mempunyai dua orang anak, seorang anak perempuan berusia 18 tahun bernama Sumahui dan seorang anak laki-laki bernama Sumaciyangbun yang sudah berusia 15 tahun. Tiga orang cucu inilah, yaitu Sumahui yang berusia 18 tahun, Sumaciyangbun yang berusia 15 tahun, dan Sumacengliong yang berusia 10 tahun, yang kini menemani kakek dan kedua orang nenek mereka di Pulau Es. Seorang tua mereka menempatkan anak-anak itu di Pulau Es, bukan hanya untuk menerima pendidikan dari kakek nenek mereka, mewarisi semua ilmu Pulau Es sebagai ahli waris-ahli waris, juga di samping itu untuk menemani dan menghihur hati tiga orang tua rentah yang hidup kesepian itu. Selain tiga orang tua rentah dan tiga orang cucu mereka itu, di Pulau Es masih terdapat lima orang pelayan, dua orang wanita dan tiga orang pria. Mereka ini tidak termasuk murid, hanya pelayan-pelayan biasa biarpun mereka juga tidak urung terpercik sedikit ilmu dari keluarga berilmu itu dan biarpun mereka itu tadinya hanya kaum nelayan kasar belaka namun kini mereka telah memiliki kekuatan yang akan mengejutkan orang biasa. Demikianlah sekelumit tentang para penghuni Pulau Es pada waktu cerita ini terjadi. Pulau itu sendiri merupakan pulau yang penuh dengan batu karang yang diselimuti es sehingga selalu nampak putih dan hawanya dingin sekali. Di situ tidak dapat ditanami tumbuh-tumbuhan, oleh karena itu kebutuhan pangan dari tumbuh-tumbuhan para penghuni harus didatangkan dari pulau-pulau lain di sekitar daerah lautan itu, dan hal ini dikerjakan oleh para pelayan. Sebulan sekalipun cukuplah untuk berbelanja sayur-sayuran, kebutuhan makanan lain seperti daging dapat mereka peroleh dari ikan-ikan di laut. Pulau itu cukup besar, ada lima hektare luasnya dan merupakan dataran yang di bagian tengahnya berbukit. Di tengah pulau itu nampaklah sebuah bangunan kuno yang kokoh kuat, kelihatan sederhana saking tuanya. Bangunan besar itu memang dahulunya merupakan sebuah istana. Dan karena kini para penghuninya kekurangan tenaga untuk merawat, maka tembok di luar istana itu sudah lama tidak dikapur, bahkan kapurnya ada yang terlepas sehingga nampak bata yang tua dan besar tebal. Di depan istana terdapat pintu yang besar dan kokoh. Kalau pintu ini dibuka, nampaklah ruangan depan istana kuno itu yang luas. Sampai kini, bagian dalam istana yang dijadikan tempat tinggal masih terpelihara baik-baik dan masih nampak indah walaupun perabot-perabot rumahnya amat kuno. Tentu saja tidak sekuno bangunan itu sendiri. Ruangan depan itu masih terpelihara, nampak bersih dan perabot-perabotnya yang kuno itu menimbulkan pandangan yang nyeni dan indah. Dindingnya terawat dan dikapur putih. Lukisan-lukisan kuno menghias dinding, yang tentu merupakan benda langka dan mahal di kota, bersaing dengan tulisan-tulisan pasangan yang merupakan huruf-huruf indah dalam kalimat-kalimat bersajak. Paduan yang amat indah dari corretan huruf dan keindahan sajak. Lantai wangan terbuat dari batu mengkilap bersih. Perabot-perabot seperti meja kursi dan lemari-lemari kayu terbuat daripada kayu besi yang kuat, terukir nyeni berbentuk kepala naga. Piring-piring hiasan, guci-guci berukir naga dan burung hang dan bunga-bunga menghias ruangan itu. Ada tiga buah pintu di ruangan depan yang luas itu. Pintu tengah yang terbesar menuju ke ruangan tengah dan dua pintu agak kecil di kanan-kiri menembus ke halaman samping dan ke sebuah lorong yang menuju ke bangunan kecil. Di sudut ruangan, juga merupakan penghias yang selain mendatangkan keindahan juga keangkeran, terdapat sebuah rak senjata yang penuh dengan 18 macam senjata. Akan tetapi senjata-senjata itu bukan sekedar hiasan belaka, karena melihat betapa senjata-senjata itu mengeluarkan sinar gemilang saking tajam dan rantingnya, mudah diketahui bahwa senjata-senjata itu adalah benda-benda pilihan yang ampuh. Keadaan di sebelah dalam istana ini, setelah pintu depan ditutup, tidaklah sedingin di luar. Dan istana yang dari luar hanya mendatangkan rasa seram karena pantasnya dihuni oleh setan-setan dan iblis-iblis, ternyata di sebelah dalamnya amat bersih dan terawat, juga enak ditinggali, walaupun harus diakui bahwa hawanya amat dingin. Perabot-perabot rumah yang serba kuno memenuhi seluruh ruangan, dan istana itu memiliki banyak kamar tidur, juga ruangan makan, ruangan duduk dan perpustakaan. Ruangan paling belakang merupakan semacam lian butia, ruangan berlatih silat, yang enak untuk berlatih silat. Demikianlah gambaran singkat tentang Pulau Es, istananya dan penghuni-penghuninya, dan suasana di pulau itu selalu tenteram dan wajah para penghuninya selalu nampak cerah. Di pulau inilah, Pulau Es yang terkenal sebagai Dongeng, sebagai tempat yang ditakuti dan juga disegani, cerita ini dimulai. Bun Koko, ajarkan padaku suat Im Sin Chiang. Kenapa engkau begini pelit untuk mengajarnya kepadaku? Bun Koko terdengar rengetan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Suaranya nyaring dan biarpun dia merengek dan memohon, namun jelas dia bukan seorang anak manja atau cengeng. Anak ini bertubuh tinggi besar bagi seorang anak berusia 10 tahun, wajahnya agak lonjong dengan dadu runcing namun garisnya kuat membayangkan keteguhan hati. Sepasang matanya amat tajam seperti matahari mau, alisnya tebal dan mulutnya selalu membayangkan senyum nakal. Anak ini adalah Sumaceng Leong, putra dan anak tunggal dari pendekar Sumatian Bu atau pendekar Siluman kecil dan istrinya, Teng Siang En. Para pembaca cerita suling emas dan naga Siluman tentu masih ingat betapa suami istri ini baru memperoleh keturunan setelah mereka berdua berhasil membunuh seekor ular hijau yang besar dan mengambil sebuah benda sebesar telur ayam kecil yang disebut cu, mustika. Karena itu, setelah Teng Siang En mengandung dan kemudian melahirkan anak, anak itu diberi nama Ceng Leong, naga hijau, untuk menyatakan perasaan bersyukur kepada ular hijau itu yang mereka anggap membantu mereka dapat memperoleh keturunan setelah lebih 10 tahun menikah dan belum juga dikaluniai putra. Pagi hari itu, hawa masih luar biasa dinginnya bagi orang biasa, akan tetapi tidak begitu terasa mengganggu bagi para penghuni Pulau Es yang sudah terbiasa. Ceng Leong sudah berada di luar istana bersama kedua orang kakaknya, yaitu putra dan putri Sumatian Leong merupakan kakak-kakak misannya. Ah, Leong T, bukan aku pelit, akan tetapi sesungguhnya aku sendiri belum mahir ilmu Suat Im Sin Chiang. Kakek sedang memperdalam ilmu HWI yang Sin Chiang kepadaku dan baru memberi dasar-dasarnya saja dari ilmu Suat Im Sin Chiang. Kalau engkau mau mempelajari ilmu itu, mintalah kepada Chi Chi, jawab Sumat Chiang Bun. Pemuda putra Sumatian Leong ini berwatak halus dan pendiam seperti ayahnya. Biarpun usianya baru 15 tahun akan tetapi sikapnya serius dan tindak tanduknya selalu berhati-hati. Wajahnya bulat dengan kulit muka agak kecoklatan, tak seputih kulit muka Ceng Leong, dan matanya lebar, membayangkan kesungguhan dan kejujuran. Pemuda ini persis seperti ayahnya di waktu muda, baik wajah maupun sikapnya. Mendengar jawaban kakaknya itu, Ceng Leong lalu menoleh kepada Sumah HWI. HWI Cici, bolahkah aku belajar Suat Im Sin Chiang darimu? Sikap dan kata-kata Ceng Leong terhadap gadis itu agak berbeda daripada sikapnya terhadap Chiang Bun. Terhadap Chiang Bun, Ceng Leong yang lincah itu kadang-kadang berani bergurau, akan tetapi menghadapi darah itu dia tidak berani main-main. Sumah HWI ini memang bisa bersikap jenaka dan baik sekali, akan tetapi kadang-kadang, kalau sedang kumat menurut istilah Ceng Leong, darah itu bisa menjadi galak dan tidak segan-segan untuk menyerang dan menghukum kenakalan Ceng Leong dengan kata-kata maupun dengan cubitan dan cewaran. Karena inilah maka Ceng Leong agak takut untuk menggoda dan selalu bersikap hormat seperti layaknya seorang adik terhadap saudara yang lebih tua, kalau bicara dengan Sumah HWI. Darah itu mengerutkan alisnya ketika mendengar permintaan Ceng Leong. Alis yang hitam kecil dan panjang melengkung seperti dilukis saja, di atas wajah yang berkulit putih kemerahan, wajah yang berdaguruncing, bermata tajam dan bening, dengan bulu mata panjang lentik, hidung mancung dan mulut kecil yang bibirnya selalu merah membasah, wajah yang manis. Memang Sumah HWI seorang darah yang manis, seperti ibunya di waktu muda, akan tetapi juga wataknya yang keras, lincah, kadang-kadang ganas dan liar walaupun pada dasarnya watak itu gagah dan selalu menentang segala yang tidak benar dan jahat. Darah berusia 18 tahun ini sungguh amat menarik hati, bagaikan setangkai bunga yang sedang mulai mekar mengharum, memiliki daya tarik yang sangat kuat sehingga setiap gerakan anggota tubuhnya yang manapun, kerling mata, senyum bibir, gerakan cuping hidung, gerakan kepala atau tangan, semua itu mempunyai daya tarik yang indah tersendiri. Ceng Leong, apakah Hengka sudah melupakan semua nasihat kakek dan kedua orang nenek kita yang bijaksana? Ilmu silat tidak mungkin dipelajari secara serampangan atau sembarangan saja. Belajar ilmu silat seperti membangun rumah, harus dimulai dari dasarnya dulu. Tanpa dasar dan kerangka yang kokoh kuat, jangan harap akan dapat menguasai ilmu silat dengan sempurna. Mempelajari gerakan-gerakannya saja memang mudah, akan tetapi semua itu hanya akan menjadi gerakan-gerakan kosong untuk menggertak orang laka, tanpa isi yang bermutu. Engkau tergesa-gesa hendak mempelajari suat insin siang, apakah kau kira mempelajari ilmu itu sama mudahnya dengan membuat istana pasir di pantai saja? Engkau harus bersabar dan mengikuti semua pelajaran dengan seksama, jangan ingin melangkah terlalu jauh kalau kakimu belum kuat. Mengerti? Mengerti, ibu guru tiba-tiba Chiang Bon yang menjawab. Adik ini biarpun pendiam dan serius, namun dia amat sayang kepada Ceng Leong dan kiranya hanya dia yang berani membantah atau mengejek sumahwi karena dia tahu bahwa encinya itu terlalu sayang kepadanya sehingga tidak akan pernah memarahinya. Melihat Ceng Leong tidak diajari ilmu itu malah diberi nasihat dan teguran, hati Chiang Bon membela dan dia pun mengejek encinya yang bersikap seperti seorang guru memberi kuliah. Husus sumahwi mendengus kepada adik kandungnya. Aku tidak bicara denganmu. Kalau engkau tidak mau mengajarnya, bilang saja tidak mau, kenapa masih harus menegurnya Chiang Bon membela Ceng Leong? Huh, engkau yang telol sumahwi membanting kaki kirinya. Sungguh kebiasaan ini persis kebiasaan ibunya di waktu muda, hanya bedanya kalau Hwee Ely, ibunya, suka membanting-banting kaki kanan, darah ini membanting-banting kaki kiri kalau hatinya sedang kesal. Bunte, engkau ini hanya akan merusak watak Ceng Leong saja dengan kera caramu yang memanjakannya. Engkau sendiri tentu tahu betapa bahayanya jika mengajarkan suat In Shin Chiang pada orang yang belum kuat benar singkangnya. Engkau sendiri baru memperdalam Hwee Ely yang Shin Chiang, bagaimana mungkin anak sebesar Ceng Leong ini dilatih suat In Shin Chiang? Apa kau ingin melihat Leong te celaka dengan mempelajari ilmu itu sebelum waktunya? Ceng Yang Bun maklum bahwa melawan En Shinya ini, tak mungkin dia akan dapat menang berdebat, maka dia lalu diam saja, tidak dapat membantah lagi. Melihat ini, Ceng Leong lalu berkata, airh, sudahlah, En Chi Hwee, Bunko hanya main-main saja dan aku pun tadi hanya minta dengan iseng-iseng saja. Sumah Hwee memang mudah kesal dan marah, tetapi dia pun mudah sekali melupakan kemarahannya. Ia menarik napas panjang dan wajahnya yang cantik manis itu nampak ramah lagi. Adikku yang baik, ketahuilah bahwa biarpun ilmu suat In Shin Chiang tidak dapat dikata lebih tinggi tingkatnya daripada Hwee Ely yang Shin Chiang, Tetapi mempelajari kedua ilmu itu di Pulau Es, tentu saja Hwee Ely yang Shin Chiang jauh lebih mudah. Kita tinggal di tempat ini secara otomatis telah berlatih. Di dalam tubuh kita sudah ada kelengkapan-kelengkapan untuk menyesuaikan diri dengan hawa yang di luar tubuh. Daya kekuatan melawan dingin di tempat ini bekerja sepenuhnya dan ditambah dengan latihan-latihan, maka otomatis kita mudah sekali mengerahkan tenaga panas untuk menahan serangan hawa dingin di pulau ini. Maka, dengan latihan melawan hawa dingin, kita mudah saja dapat menguasai Hwee Ely yang Shin Chiang yang mengandalkan tenaga panas di tubuh. Sebaliknya, karena kita sudah biasa mengerahkan hawa panas melawan serangan dingin, agak sukarlah bagi kita untuk menguasai Suat In Shin Chiang. Ilmu ini lebih mudah dipelajari di tempat-tempat yang panas karena otomatis daya tahan dalam tubuh kita bergerak melawan udara panas. Mari kita berlatih, Bun Te. Engkau berlatih Hwee Ely yang Shin Chiang dan aku berlatih Suat In Shin Chiang. Biarlah adik Cheng Liong menyaksikan dan memperhatikan baik-baik agar kelak setelah tiba waktunya dia belajar, dia sudah tahu cukup banyak. Mereka bertiga lalu berjalan menuju ke ujung pulau di sebelah barat. Setelah kini lenyap kekesalan hatinya, Sumahwi menggandeng tangan kedua orang adiknya itu dan mereka berjalan dengan gembira menuju ke ujung pulau itu di mana terdapat sebuah teluk kecil. Teluk ini banyak mengandung gumpalan-gumpalau es yang mengandang di atas air laut. Cheng Liong, coba kau latihlah Shin Chow Akun yang telah kau pelajari dari Nenek Mirahai kata Sumahwi. Aku mendengar dari Nenek bahwa engkau berbakat sekali dalam ilmu silat tangan kosong. Coba mainkanlah agar kami melihatnya. Cheng Liong meloncat ke depan, lalu berkata kepada mereka, Hui Cici dan Bun Koko, kalau ada yang belum benar harap kalian suka memberi petunjuk kepada aku. Kemudian, anak laki-laki berusia 10 tahun ini lalu bersilat. Gerakannya memang mantap, cepat dan juga mengandung tenaga yang kuat, lincah dan lemas. Tubuhnya dan kedua lengannya berliuk-liuk seperti tubuh ular dan kedua tangan itu membentuk kepala ular, mematuk ke sana sini. Meski usianya baru 10 tahun, namun gerakan tangannya ketika menyerang itu sudah mengandung hawa pukulan yang mengeluarkan suara bersuitan. Ini tandanya bahwa anak ini telah memiliki tenaga sinkang yang cukup kuat. Inilah hasil gemblengan yang diperolehnya selama 2 tahun di Pulau Esilmu Sin Coakun, silat ular sakti, itu memang hebat, membuat tubuhnya lincah dan terutama sekali menjadi lemas dan sukar dapat dipukul lawan. Sumahwi dan Sumac yang bon memandang kagum. Memang benar ucapan nenek mirahai, anak ini sungguh berbakat sekali. Ilmu silat ini tidak mudah, namun Cheng Liong dapat menguasainya dengan baik dan gerakan-gerakannya sedemikian lemas sehingga hampir tidak ada kelemahannya. Setelah selesai bersilat, wajah Cheng Liong nampak merah, ada awak putih mengepul dari kepalanya. Akan tetapi, napasnya biasa saja, tidak terengah-engah, padahal untuk memainkan Sin Coakun sampai habis membutuhkan pengerahan tenaga luar dalam yang cukup berat. Gerakanmu bagus sekali, Liong T. Sekarang engkau bun T, perlihatkan sampai di manakah kemajuan latihanmu dalam ilmu HWI yang Sin Tiang, Sumahwi menyuruh adiknya. Aku hanya baru dapat mencairkan gumpalan es saja, Cici, kata Chiang Bun dengan sikap malu-malu. Itu pun sudah merupakan kemajuan yang hebat, adikku, kakaknya menghibur. Chiang Bun lalu mulai bersilat, mainkan ilmu silat yang amat hebat dan aneh. Gerak-geriknya seperti orang menari-nari saja, dengan tangan membuat gerakan seperti orang menulis huruf-huruf di udara. Itulah ilmu silat Hang In Bun Hoat yang amat luar biasa, karena ilmu ini adalah ilmu yang diturunkan oleh manusia Dewa Bu Kek Sian Su dan yang dahulu pernah diwarisi oleh lulu, nenek dari pemuda ini. Jarang ada orang yang berkesempatan menyaksikan ilmu silat yang langka ini. Setelah mainkan ilmu silat ini beberapa jurus, akhirnya Chiang Bun menghentikan gerakan-gerakannya dan berdiri di tepi teluk dengan kedua tangan terangkap seperti menyembah di depan dada. Kedudukan ini disebut Hoan Kahi Paihut, memindahkan Hawa menyembah Buddha, dan sekarang pemuda berusia 15 tahun ini sedang mengerahkan tenaga Hawa Yang Sin Chiang. Nampak uap mengepul dari seluruh tubuhnya dan Chang Leong yang sejak tadi memandang kagum merasa betapa ada hawa panas keluar dari tubuh kakaknya itu, makin lama semakin panas. Akhirnya, tiba-tiba Chiang Bun mengeluarkan suara melengking tinggi dan mengejutkan. Tubuhnya bergerak sedangkan kedua tangannya mendorong-dorong ke arah gumpalan-gumpalan es yang mengambang di air laut di dekat tepi. Hawa panas menyambar-nyambar ke arah gumpalan-gumpalan es itu dan gumpalan es sebesar kepala kerbau itu seketika mencair seperti di dekati api panas. Hebat sekali, engka sungguh niyai, Bun Koko Cheng Leong memuji sambil bertepuk tangan dengan hati gembira sekali. Setelah mencairkan empat gumpal es, Chiang Bun menghentikan gerakannya dan sambil tersenyum malu-malu dia mengusap peluh yang membasai dahi dan leharnya. Ah, aku masih harus banyak berlatih, Leong T, katanya merendah. Demikianlah watak Chiang Bun, pemalu dan rendah hati, sungguh amat berbeda dengan cicinya yang lincah jenaka dan kadang-kadang dapat saja bersikap angkuh. Dan sekarang harap engka suka memberi petunjuk dan memperlihatkan kehebatan suat In Shin Chiang, Hui Chi Chi, Chiang Bun menyambung untuk menutupi rasa jengahnya oleh pujian Cheng Leong tadi. Sumahui menarik napas panjang. Berlatih suat In Shin Chiang di Pulau Es sungguh tidak mudah, membutuhkan pengerahan tenaga yang lipat dibandingkan dengan kalau berlatih Hui Yang Shin Chiang. Baiklah, aku akan berlatih dan kalian lihatlah baik-baik, siapa tahu kelah kalian dapat melampaui aku dalam ilmu ini. Darah cantik jelita ini lalu mempererat ikat pinggangnya dan ia pun mulai memperlihatkan kemahiran dan kelincahannya. Ia mainkan ilmu silat yang kelihatannya amat lembut dan halus indah, namun sesungguhnya ilmu silat ini adalah ilmu yang ganas bukan main, karena ini adalah ilmu toat bengdian kun, silat lemas pencabut nyawa, yang sudah dipelajarinya dari neneknya, yaitu nenek lulu. Ilmu ini pun sesungguhnya berasal dari Buket Sian Su, akan tetapi asalnya tidaklah begitu ganas. Hanya setelah terjatuh ke tangan nenek Sakti Maya, maka menjadi ganas dan setelah terjatuh ke tangan nenek lulu semakin ganas. Seperti juga perbuatan adiknya tadi, sambil bersilat itu Sumah Hui mendekati pantai Teluk dan tiba-tiba dia pun mengeluarkan lengkingan-lengkingan tinggi nyaring dan kedua tangannya memukul-mukul ke aliran. Air di tepi Teluk. Air laut itu munkrat-mukrat ke darat dan ketika tiba di atas batu, terdengar suara berketikan karena air laut itu ternyata telah membeku dan menjadi butiran-butiran es. Sungguh merupakan ilmu pukulan yang amat dasyat dan mengerikan, dan menjadi kebalikan dari ilmu pukulan HWI yang Sintiang yang dapat mencairkan es tadi. Suat Im Sintiang ini mengandung hawa sedemikian dinginnya sehingga dapat membuat air menjadi beku. Lawan yang kurang kuat singkangnya, kalau terkena pukulan ini mana mampu menahannya? Darahnya mungkin bisa menjadi beku. Hebat! Hebat Ceng Leong bertepuk tangan memuji dan dia pun melelekan hidah saking kagumnya melihat betapa air yang munkrat-munkrat itu berubah menjadi es. Tiga orang ini lalu berbincang-bincang di tepi teluk, membicarakan tentang ilmu-ilmu silat yang mereka pelajari dan beberapa kali mereka saling memperlihatkan ilmu yang sedang mereka latih di mana Sumahui memberi petunjuk-petunjuk kepada dua orang adiknya. Mereka bertiga adalah ahli waris-ahli waris langsung dari keluarga Pulau Es dan tentu saja merekalah yang berhak untuk mewarisi semua ilmu dari pendekar super sakti dan keluarganya. Sementara itu, di dalam istana Pulau Es itu sendiri, di dalam ruangan semedi, pendekar super sakti Sumahan sedang duduk bersilah di atas lantai bercilam babut tebal, berhadapan dengan kedua orang istrinya, yaitu Nenek Nirahai dan Nenek Lulu. Mengharukan juga melihat pendekar sakti yang kini sudah menjadi seorang kakek tua renta itu duduk berhadapan dengan kedua istrinya yang sudah menjadi Nenek-Nenek tua renta pula, dalam keadaan yang demikian penuh kedamaian dan ketenteraman, juga penuh dengan getaran kasih sayang di antara mereka. Bagi orang lain mungkin mereka bertiga itu hanya merupakan kakek dan nenek yang tua renta dan buruk digerogoti usia. Namun bagi mereka masing-masing, mereka masih saling merasa kagum dan tiada bedanya dengan dahulu di waktu mereka masih muda belia. Tentu saja mereka pun sadar bahwa mereka telah amat tua, seperti yang dapat diikuti dari percakapan mereka di dalam ruangan semedi yang sunyi itu. Tidak ada seorang pun pelayan berani mendekati ruangan semedi ini tanpa dipanggil. Mereka bertiga sejak tadi bercakap-cakap, setelah pada pagi hari itu mereka menghentikan semedi mereka. Kematian telah berada di depan mata, terdengar suara halus sumahon, suara yang keluar seperti tanpa disengaja, dan tidak ada tanda-tanda perasaan tertentu di balik pernyataan ini. Kedua orang nenek itu, yang tadinya duduk bersila dengan muka tertunduk, sekarang mengangkat muka memandang wajah suami mereka. Pandang mati mereka itu masih penuh kagum, penuh rasa kasih, dan pengertian. Akan tetapi ucapan tadi memancing datangnya kerut dikening mereka. Suamiku, apa artinya ucapanmu tadi? Tanya nenek mirahai. Mengapa tiba-tiba menyinggung tentang kematian di pagi hari secerah ini? Nenek lulu juga menyambung dengan nada suara penuh teguran dan pertanyaan. Kakek sumahon mengangkat mukanya dan wajahnya yang masih kemerahan itu kini penuh senyum ketika matanya bertemu dengan pandang macu kedua orang istrinya. Apakah kalian terkejut dan merasa takut mendengar kata kematian itu? Tanyanya, suaranya halus penuh kasih sayang. Hem, siapa yang takut mati mirahai mencela? Aku pun tidak pernah takut kepada kematian nenek lulu juga menyambung. Kakek itu mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya, masih menatap wajah kedua orang istrinya itu berganti-ganti. Kalian memang benar. Kematian hanya merupakan kelanjutan daripada kehidupan. Hidup takkan mungkin pernah terpisah daripada mati. Ada hidup tentu ada mati seperti ada awal tentu ada akhir, walaupun kematian bukan merupakan akhir segala-galanya. Orang sesungguhnya tidak takut akan kematian itu sendiri, melainkan ngeri karena harus berpisah dari segala galanya yang disayangnya, harus terlepas dari segala macam bentuk pengikatan manis dalam hidupnya. Kematian adalah suatu hal yang wajar. Jadi, kalian berdua sama sekali tidak pernah merasa ngeri menghadapi kematian? Nanti dulu, suamiku, kata nenek mirahai. Kita sekarang ini masih sedar bugar, masih sehat walaupun usia kita telah mendekati satu abad, akan tetapi mengapa kita bicara tentang kematian? Kalau kematian itu merupakan suatu kewajaran, dan kalau kita tidak takut menghadapinya, perlu apa kita membicarakannya seperti orang yang ketakutan menghadapinya? Kini kakek Sumahon tertawa. Suara ketawanya masih seperti suara ketawa orang muda dan giginya pun masih baik sehingga ketika dia tertawa, wajahnya nampak jauh lebih muda walaupun rambut, kumis dan jenggotnya telah putih semua. Engkau masih dapat tertawa seperti itu, akan tetapi bicara tentang kematian. Sungguh tidak lucu nenek dulu berkata, ucapan istrinya yang biasanya galak ini membuat Sumahon makin gembira tertawa. Kita membicarakan kematian bukan karena takut, namun membicarakannya sebagai suatu hal yang tidak terhindarkan dan suatu hal yang sangat akrab di dalam hatiku. Sesungguhnya, bukankah kita bertiga ini sudah lama mati? Mati dalam hidup, yaitu mati daripada segala ikatan yang memberatkan batin. Kita bertiga sudah berusia begini lanjut. Kiranya jarang ada yang dapat mencapai usia selanjut kita dan hal ini terjadi karena care hidup kita yang bersih dan selalu menjaga diri tidak menyalahi hukum-hukum kehidupan dan mempunyai tertib diri. Terutama sekali, karena kita bertiga hidup berbahagia. Kalau tadi aku bertanya, aku hanya ingin mendengar kepastian bahwa kalian berdua tidak takut akan kematian yang sudah berada di depan mati karena usia kita yang sudah sangat tua. Kita tidak mungkin hidup tanpa akhir, jasmani kita akan melapuk dan melemah dimakan usia. Sudahlah, suamiku. Perlu apa kita bicara tentang kematian? Bukan berarti bahwa aku takut menghadapi kematian. Tidak, sejak dahulu aku tidak takut. Sudah berapa puluh kali kita semua menghadapi ancaman maut, namun tidak sekalipun kita merasa takut, bukan? Nah, kalau ada yang ku takuti, hanya satu, yaitu. Hehehe, engkau. Engkau, takut. Airh, adik lulu, siapa bisa percaya jika engkau mengatakan bahwa engkau takut? Aku yakin akan keberanian dan ketabahanmu, sehingga andai kata diam loong sendiri muncul di depanmu, tentu akankah sambut dia dengan senyum mengejek, nirahai mencela dengan kelakar karena memang nenek ini sudah tahu benar akan keberanian madunya yang tidak pernah mengenal takut itu. Benar, enci, aku memang takut akan suatu hal. Aku takut kalau-kalau aku akan mati sebagai seekor harimau betina yang telah hompong dan kehilangan cakar kakinya. Sumahon menatap wajah istrinya ini lalu bertanya, Apa maksudmu? Semenjak kecil aku mempelajari ilmu silat. Memang tidak sia-sia karena ilmu itu telah banyak menolongku di waktu dahulu, dan kini dapat pula aku turunkan kepada anak cucu. Akan tetapi, memikirkan semua itu lalu membayangkan bahwa aku kelak akan mati dalam keadaan lemah dan sakit-sakitan, sungguh, ngeri juga hatiku. Aku ingin mati sebagai seekor harimau betina yang gagah perkasa, meski sudah tua, seekor harimau betina yang mati dalam amukannya dikeroyok segerombolan serigala misalnya. Tidak mati sakit dan lemah menyedihkan. Nenek mirahai mengangguk-angguk. Kepat, jika membayangkan mati dalam keadaan seperti ini, aku pun seringkali merasa ngeri. Berilah aku pasukan, aku akan maju perang membasmi gerombolan jahat, pengacau-pengacau dan pemerontak. Biarkan aku gugur dalam pertempuran, mati dengan pedang di tangan, bukan mati sebagai seorang nenek yang lumpuh dan lemah sakit-sakitan. Hih, mengerikan. Mendengar ucapan kedua orang istrinya itu, pendekar super sakti menarik napas panjang. Airh, kiranya setua ini kalian masih saja menyimpan kekerasan di dalam sanubarik kalian. Belum cukupkah kekeruhan yang kita lakukan selama kita hidup, mengandalkan ilmu-ilmu kekerasan yang ada pada kita? Tetapi, bukan kita yang mencari kekerasan. Kita hanya menanggapi saja, menghadapi lawan yang merajalela bertindak sewenang-wenang dengan ilmu mereka. Kita hanya membelasi lemah yang tertindas, menentang si kuat yang lalim, kedua orang istrinya menjawab hampir berbareng. Pendekar tua itu mengangguk-angguk. Aku tidak akan membantah pendapat kalian, walau kebenaran pendapat itu hanya menjadi hasil pandangan sebelah saja. Sekarang kita hidup tenang dan tenteram, mengapa merindukan kekerasan? Suamiku, jangan salah duga, kata nenek lulu. Aku tidak merindukan kekerasan, hanya aku ingin mati sebagai seorang gagah. Biarpun sudah tua begini, ngeri aku membayangkan mati sebagai seorang nenek yang lemah dan berpenyakitan. Suaminya mengangguk-angguk. Harapan sih boleh saja, akan tetapi yang menentukan adalah kenyataan. Memang kematian telah berada di depan mata, dan aku merasa lega bahwa kita bertiga akan berani menghadapinya dengan bebas rasa takut. Suamiku, sudahlah, tak enak rasanya bicara tentang kematian selagi kita masih hidup. Apakah engkau ingin minum air buah seperti biasa tanya Nirahai? Setelah menghentikan semedi mereka yang kadang-kadang sampai makan waktu tiga hari tiga malam, mereka bertiga suka memulai makan dengan minum air buah. Sumahon mengangguk dan Nirahai lalu menggunakan kedua tangannya untuk bertepuk dan tidak lama kemudian muncullah seorang pelayan wanita yang usianya kurang lebih 40 tahun. Nirahai lalu menyuruh pelayan itu menghidangkan air buah dan makanan-makanan lembut dan ringan untuk mengisi perut mereka yang kosong. Setelah mereka bertiga mengisi perut yang kosong dengan sari buah dan makanan-makanan ringan, Sumahon bertanya, dimanakah cucu-cucu kita? Kenapa tidak ada suara mereka di dalam? Mereka tentu berada di luar istana, kata nenek Nirahai. Aku mulai memikirkan apakah tidak sebaiknya kalau mereka itu sekali waktu disuruh melakukan perjalanan ke kota raja? Keadaan negara sedang aman tenteram, baik sekali kalau mereka itu meluaskan pemandangan dan pengetahuan pergi ke kota raja. Menurut berita yang dibawa oleh para pelayan, memang Kaisar Mudakian Leong amat bijaksana, kata Sumahon. Syukurlah kalau akhirnya negara memiliki seorang Kaisar yang benar-benar bijaksana dan dapat membuat rakyat hidup adil makmur, negara kuat dan keamanan hidup terjamin. Betapa sejak dahulu aku merindukan keadaan seperti itu. Semenjak masih muda sekali, ketika masih menjadi pangeran, memang pangeran Tian Leong sudah nampak sebagai seorang yang bijaksana, kata nenek Nirahai. Aku jadi ingin sekali melihat kota raja dalam keadaan makmur seperti sekarang, kata nenek lulu. Sebaiknya panggil mereka itu masuk, aku ingin bicara dengan mereka, kata kakek itu. Biar aku yang mencari mereka. Nenek lulu bangkit dari lantai dan dengan langkah masih gesit nenek ini kemudian meninggalkan ruangan semedi dan keluar dari istana mencari tiga orang cucunya.